untuk transistor TIP 2955 dan 3055 sudah saya pasang seperti ini kemudian komponen yang lain juga sudah saya cari ternyata kerusakannya banyak sekali komponennya ini nah seabrek rusak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat putra Nusaafi mari kita belajar bersama-sama untuk perbaikan speaker aktif dengan merek polytron ini menggunakan AC matik biasanya untuk bagian power amplifier dan kasusnya adalah mati ini untuk saklarnya sudah dalam keadaan on jadi langsung saja kita jajel kita cobi nih kabel input AC sudah saya tancamkan tapi tidak ada lampu-lampu yang nyala menandakan berarti ini adalah mati total dan kita lepas sekarang kita Hai bongkar Hai skrupnya sudah pernah dibongkar ini semua skrup sudah terambil kita buka dalamnya seperti apa ini penampakannya kita lihat bagian dalamnya Hai cek cek dulu lihat-lihat dulu Hai sekarang kita lakukan pengecekan-pengecekan dari rangkaian primernya dulu baru nanti ke rangkaian sekundernya ini ada rangkaian apa ini softstar atau apa ini nih yang menghubung menghubung ke Hai di rangkaian primernya sekarang kita coba untuk cek kabelnya ini kabel menghubung ke sini ini kita tes satu-satu per satu-satu sebelah sini menghubung kemudian yang satunya juga menghubung kemudian cek untuk secaringnya cek sang kering juga menghubung kemudian kita langsung bongkar saja PCBnya lihat dalamnya sekarang ini kita cek untuk output dari trafo ini yaitu untuk tegangan negatif dan positif ya ini elko positif ini elko negatif kita cek pake multi apakah ada hubungan singkat atau tidak positif ini negatif itu sudah biasa seperti itu karena ada diode kemudian ini kalau dibalik ujung pengetesnya jadi jarumnya bergerak sedikit dan kembali lagi berarti tidak konslet ini kemudian yang sebelah sini ini untuk elko yang negatif kita cek kita tes pergerakannya seperti itu tidak sampai mentok artinya tidak konslet kemudian ini kalau dibalik Aduh agak sulit ini tangan satu soalnya itu bergerak sedikit dan kembali lagi ini untuk output dari trafo ferit ini bagus kemudian kita cek transistornya di sini ada empat ini ada yang pernah diganti ini kelihatannya yang mana aslinya aslinya yang kecil-kecil ini kemungkinan pernah diganti ya aslinya iju-iju nah ini iju-iju dan ini sudah biru sudah pernah diganti kelihatannya ini solderan baru sekarang kita cek untuk transistornya 1234 kita cek dulu sebelah sini ini biasanya yang sering konslet kolektor dan emitternya ini transistor yang seri apa ini enggak kelihatan 41 ini 41 ini yang sini 441 juga 141 kemudian yang sebelah sini berarti 42 kita sekarang cek untuk kolektornya ini basis kolektor emitter pakai tangan satu lagi kolektor kita tekan disini saja seperti seperti ini saja dulu ini kolektor emitter sangat besar sekali gerakannya sampai mendekati nul ini kalau kita balik Hai yang merah Hai yang merah Hai yang merah sekarang disini eh gerakannya sama jadi kolektor emitter seperti itu gambar menuju ke nul ini sekarang yang sebelah sini ini basis kolektor emitter 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 nya berarti ini ini dulu kolektor emitter emitter tuh gerakannya seperti itu sedikit berbeda dengan yang ini ini gerakannya sangat panjang sekali berarti hampir mendekati nul ini ini gerakannya hanya sampai angka 20 kemudian yang sebelah sini ini basis kolektor emitter kita cek untuk kolektor dan emitter nya ini adalah kolektor yang sini emitter hitam emitter kemudian kita balik kemudian kita balik ini adalah kolektor yang sini emitter hitam emitter gerakannya sedikit ya tinggal satu sebelah ini basis kolektor emitter ini ini kolektor ini 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 gerakannya mana kok nggak ada ko emitter ini kolektor ini tidak ada berbeloh oh sama ini ya ini hampir menuju nol ini untuk transistor ini kemudian kita balik saudara-saudara di sebelah sini merah kemudian yang ini hitam aduh aduh angel nah ternyata gerakannya sangat jauh sekali mendekati nol jadi ini beda yang sama ini ini sama ini kolektor dan emitter nya kelihatannya konslet sekarang ini kita lepas dulu untuk kolektor emitter nya sekarang ini transistor nya kita lepas untuk kapi emitter dan kolektor nya saja dulu kemudian yang sebelah sini ini untuk kapi emitter dan kolektor sudah saya lepas kemudian ini kita cek kedua transistor masih tetap menghubung berarti transistor nya ini memang rusak ini sekarang kita lanjutkan untuk melepas basisnya sekarang transistor nya kita lepas dari hatching untuk dingin kita ganti transistor nya kita ganti TIP yang besar saja yang sebelah sini TIP 42 ini 42 ini 41 selain cek untuk transistor final nya kita cek lagi itu transistor driver nya sebelah sini kolektor emitter langsung dicucuk lain ini 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 driver untuk transistor TIP 42 kemudian kalau yang driver nya 41 ini 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 banyak sekali tapi biasanya untuk jenis speaker aktif polytron kalau final nya rusak fitanya rusak driver nya bisa kena sekarang untuk ini kita lepas driver nya juga kalau kita lakukan yang lakukan yang dengan yang pakai yang dia dengan ke dari yang di dalam mana di dalam sana itu masih sulit nah ini seringnya apa ini jadi 139 berarti sama bd-140 kenapa kok aksesori yang belum terima kasih ini 140 terlihat seperti ada cairan yang keluar ini kita persiapkan kita ganti untuk yang 4142 kita ganti TIP menerotu gede menerotu kuat untuk yang sebelah sini TIP 41 NPN kita ganti TIP 305 kita letakkan bagaimana ini kesulitan banget agak kesulitan jadi kita pasang saja mendurur seperti ini kemudian kita pasang kabel nanti dari sini ke sini untuk transistor TIP 2955 dan 3055 sudah saya pasang seperti ini kemudian komponen yang lain juga sudah saya cari ternyata kerusakannya banyak sekali komponennya ini nah seabrak rusak kabeh setelah berulang kali berulang kali mencoba ternyata rangkaiannya ini komponennya banyak yang harus diganti dan sekarang kita cek DCU nya baik yang channel sebelah sini maupun yang sebelah sini untuk cek DCU kita tidak menggunakan PSU utama yaitu ini tapi kita menggunakan trafo untuk tes yaitu 2 ampere sekitar 20 volt 18 volt keluarnya sekitar 22 volt kemudian untuk outputnya dan ground sudah saya kasih untuk jepitan loudspeaker yaitu kabel hitam itu untuk negatif atau CT kemudian keluarnya ini ungu sama abu-abu kemudian untuk tegangan dari adapter ini untuk kuning positif kemudian yang yang biru adalah ke ground moden yang hijau yaitu ke negatif udah sekarang kita coba kita cek dulu apakah tegangan outputnya keluar DC nya apa tidak soalnya kalau keluar DC nanti bahaya lagi ini rontok lagi semuanya semuanya kemudian untuk sebelah ini nanti juga kita ganti dengan menggunakan transistor yang besar biar biar kuat menghadapi cobaan oke sekarang kita tancapkan disini untuk colok ukurnya tasnya sudah saya cepetkan disini untuk cepetkan disini untuk colok ukur merah ini kita langsung ke output dari bagian power 11 ini karena yang bermasalah batas ukur kita gunakan DC3 sekarang kita jajal ini ceknya kita tancapkan bismillahirrahmanirrahim jadi bergerak sedikit kemudian turun lagi jadi kita coba lagi udah tuh nol ya posisi dco nya sudah nol jadi sudah aman kemudian kita juga cek power yang sebelah sini untuk colok ukurnya sudah saya pindah ke kabel yang warna ungu sebelah sini kemudian kita jajal bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sama seperti tadi ya Hai naik dan turun menuju ke nol jadi ini sekarang DCU nya sudah aman kemudian kita coba kita kasih beban yaitu loudspeaker kabel untuk loudspeaker sudah saya cepetkan seperti ini loudspeaker nya itu nah modal jadul seadanya sekarang kita coba kita kasih loudspeaker jadi kalau DCU nya masih tinggi loudspeaker akan bunyi denung pertanda masih ada masalah kita kasih sinyal nanti disini tool-tool-tool sekarang kita tancapkan nah itu sudah daduk jadi kedua kanal atau channel sudah bagus semuanya loudspeaker tidak dengung ini sudah sudah normal semuanya kemudian nanti yang sebelah ini kita ganti transistor untuk finalnya kita ganti dengan menggunakan yang sama ini PIP 3055 dan 2955 nah bagus deskan dulu untuk service speaker aktif dengan merek polytron kita service bagian powernya dulu untuk power supply nanti setelahnya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih